Terkait dengan hasil ledah di sebuah tempat tinggal, saksi Mahendra Dito. Jadi kami mengkonfirmasi betul saat pengledahan pada hari Senin lalu, tanggal 13, KPK melakukan kegiatan di tempat tinggal, kediaman saksi Mahendra Dito, yang berlokasi di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pengledahan ini terkait dengan penanganan perkara yang saat ini sedang diselesaikan oleh KPK, terkait dengan dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucuan uang dengan tersangka NKD. Dalam pengledahan tersebut, benar, tim kemudian menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis. 5 pistol berjenis glok, kemudian 1 pistol SNW, 1 pistol kimber mikro, serta 8 senjata api laras panjang. Jadi ini temuan pada saat proses pengledahan di tempat tinggal tersebut. Nah, tentu KPK akan mendalami lebih lanjut kepemilikan senjata api tersebut, termasuk apakah ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencucuan uang yang saat ini sedang KPK lakukan. Karena kita tahu bahwa modus dari tindak pidana pencucuan uang saat ini begitu kompleks, bisa jadi membelanjakan, menyamarkan, menyembunyikan asal-usul dari hasil tindak pidana korupsi sebagai predikat krimenya, sebagai tindak pidana asalnya yang menjadi kemenangan KPK saat ini. Nah, langkah KPK tentu saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak poli ya, dengan pinato polisi ya, terkait dengan temuan senjata tadi, 15 pucuk senjata ya, 15 pucuk senjata yang ditemukan di tempat pengledahan tadi.